Mungkin seharusnya bisa ini Sudah bisa Ini sudah nyala ya Kita uji keamanan Daripada regulatornya Ini masih nyala ya Ini terhubung ke gas Kita akan langsung Lepas aja ini Aman ya, aman Dan Gasnya juga mati Halo semuanya Kembali lagi bersama saya Di Leo Soekarto TV Kali ini saya punya barang baru lagi Ini adalah regulator Dari Windgas Ini modelnya unik ya Kalau dilihat-lihat ini Belum ada yang seperti ini Dan ini diklaim katanya Ini 100% aman Katanya ada juga yang bilang bahwa Ini apa Walaupun selangnya terlepas Ini tetap bisa aman penggunanya Karena selangnya Tidak akan mengeluarkan gas Kalau selangnya terlepas Ini barang boxnya seperti ini Kita akan langsung coba Bagaimana nanti ya Tapi ini Ini pertama Regulator dengan penguncian ganda Dan karet seal pengaman Terus mudah dipasang Yama gas Dan tes kebucuran Oke kita langsung buka Bagaimana Isi di dalam Produk ini juga sudah Ber-SNI ya Sudah ber-SNI Dari 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 Will Gas Dan ini tadi yang Ini tadi yang saya bilang Bahwa ada penguncinya Ini tiga Satu Dua Tiga Ini saya coba putar ya Nanti akan kelihatan Nah itu kelihatan Kuningannya itu Kuningannya kelihatan Mengunci itu Dan yang ini Kalau ditarik Ini juga mengunci Jadi ini bisa dibilang Ini lebih aman ya Ini lebih aman Dan yang spesial di eri ini Adalah di Di tengahnya itu Di tengahnya ada Yang warna orang itu Karet seal Jadi kalau kalian nanti Misalkan Kompor gas kalian itu Clapnya itu ya Karet yang di dalamnya itu Lower itu Sudah oblak di lur Itu enggak masalah Ini pakai ini Ini enggak samar Ngobos juga Enggak akan ngobos Kalau pakai ini Cuman ya saya Enggak merekomendasikan Kalau Karetnya dilepas Karena ya tetap Harusnya ada karetnya Dan ini juga dipasang Sesuatu seharusnya Kelebihnya ya Bagus sih sebenarnya Terus Apa bedanya Dengan yang ini ya Ya jelas beda lah Kalau dibandingkan Dengan kuantum yang ini Pertama harganya pun Juga Jauh lebih mahal Lebih mahal yang ini Lebih mahal yang ini Dan penguncinya Juga ada tiga Yang ini kan Ini cuma satu Ini penguncinya Dan itu Di dalamnya juga Enggak ada karetnya Tapi apakah Sama-sama aman Ya sebenarnya Belum tentu juga sih Ya Nanti akan saya coba Bagaimana Apakah sama-sama aman Bagaimana atau tidak Oke Di depan kita Sudah ada Tabung gas Ini ada Isinya ini Dan ini ada Regulatornya yang tadi Ini belum saya pakai Selang ya Ini belum saya kasih selang Kita akan coba pasang Apakah nanti gasnya Akan keluar Saat dibukai Coba Ini sudah kita Ini pengincinya Dipakai dulu Terus ini Dihudupkan Dan ternyata Tidak keluar loh Gasnya Ini padahal Sudah saya alirkan Ya ini kan Persis di gas semua alir Tapi ini gasnya Tidak keluar Gasnya tidak keluar Tidak dengar sesuara Tidak terdengar Suara sama sekali Dari gasnya Lalu bagaimana Dengan yang quantum Apakah juga Tidak mengalir ya Nanti gasnya Kalau dipakai Tanpa selangnya Apakah gasnya Tinggal Oke langsung kita Pasang saja Tidak mengalir Ternyata Tidak sama Ini tidak mengalir Gasnya Padahal ini sudah Sudah saya pasangkan Ya ini Tapi gasnya pun Juga tidak mengalir Saat selangnya Tidak ada Ini gasnya Tidak mengalir Jadi Mana ya Juga sama-sama aman sih Dengan yang wind tadi Sama-sama aman Seperti yang Dari punyanya wind Sama-sama tidak mengalir Gasnya Oke sekarang Kita akan coba Memasang selangnya Tapi untuk pembuktian Saya nanti Lepas dulu ini Ini tidak saya kasih Apa-apa ya Ini beneran Masih gas Saya pasang Gasnya kan tidak keluar Terus kita pasang Selangnya Pasang selang itu adalah Yang paling penting ya Soalnya Haris rapat Karena proses Apa ya Proses vakum Dari tekanan yang ada Di dalam selang Itu harus sama Dengan tekanan yang ada Di dalam tabungnya ini Jadinya itu Nanti ya Pak Bateri yang ada Di dalam regulatornya Nanti bisa terbuka Sehingga mengalirkan gas Kesana Oke langsung kita coba Itu selangnya sudah terhubung Di kompor Kita langsung coba Apakah langsung hidup ya Kalau tidak langsung hidup Ini berarti Sebenarnya proses Pengisian Gas di jalan selang itu ya Soalnya akan butuh Faktum lama juga Untuk mengisi gas Itu proses untuk mengisi gas Sehingga tekanan di dalam Tekanan di dalam selangnya ini Harus sama dengan tekanan Yang ada di dalam tabung gasnya ini Kalau tekanannya sudah sama Nanti biasanya Akan mengalirkan Gas di sini Jadi kita tunggu beberapa saat dulu Ini sudah sekitaran 5 menitan ya Jadi kita coba hidupan Mungkin seharusnya bisa ini Sudah bisa Ini sudah nyala ya Terus kita uji keamanan Daripada regulatornya Ini masih nyala Ini masih nyala ya Ini terhubung ke gas Kita akan langsung lepas aja nih Gaman ya Gaman Dan Gasnya juga mati Kesimpulannya ya Jadi Kedua produk ini Saat Selangnya itu rusak Dimakan tikus Atau sudah Pecah ya Itu tetap aman kok Jadi Kedua produk ini Mampu mengatasi Saat selang itu nanti Rusak atau pecah Jadi Gasnya tidak akan Bocor Terus Kalau untuk Keamanan Apa ya Keamanan dari klepnya Kebocoran dari tabungnya Yang ini Ya pastinya Jauh lebih aman Karena memang ada Tiga penguncian Jadi ada kebocoran Di dalam Klep yang Yang ada di Tabung gasnya itu Barangnya produk ini Bisa meminimalisirnya Produk ini jauh lebih aman Untuk mengatasi Kebocoran yang ada Di dalam tabung gas Tapi untuk Kebocoran di dalam Selang gas Kedua produk ini Sama kok Kemampuannya Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa